Saya ada SPS di daerah Soloraya Ada sebuah makanan khas gitu ya Kayak begini gitu ya Namanya Brambang Asam Ini adalah makanan nostalgia Nostalgia lah saya Ketika saya masih muda sekali Karena sekarang sekarang saya masih muda kok Jadi aslinya dibuat dari daun ketela Yang direbus Kemudian diberikan sambel gitu ya Sambelnya dibuat dari bawah merah yang dipakar Diberikan asam Ada gula jawanya Plus sambel tentu saja Ini merupakan jasinan tradisional yang Saya biasanya makan setiap Sabtu Sama teman-teman sekolah saya Nah Nanti saya makan dulu Terus baru kita lanjut Tapi sebelumnya kita lanjutkan Gitu ya Saya mau mengutip apa yang disampaikan Di dalam peribahasa kuno Di Indonesia Yaitu Karena nilasa titik Maka rusak susu sebelanga Jadi Belanga itu adalah tempat yang cukup besar Yang biasanya dipakai untuk menyimpan air Jadi volume-nya cukup besar Nilasa titik itu Saya juga tidak mengerti itu apa Gitu ya Bisa merusak susu sebelanga Jadi Yang rusak banyak gitu Gara-gara satu kesalahan kecil gitu ya Itu bisa Bisa menghancurkan reputasi Bisa Merusak nama baik Dan seterusnya Dan Kenapa sih Saya mengutip Peribahasa itu Karena memang Topik hari ini Berhubungan dengan Masalah kecil Yang Ternyata Bisa berpengaruh cukup besar Di dalam dunia pendidikan Nanti ya Dunia pendidikan di Finlandia Di awal bulan April ini Dicengangkan Dengan sebuah berita Terkait dengan penembakan Yang terjadi di sebuah sekolah Di daerah Fanta Jadi Fanta ini Ada di utara kota Helsinki Dan Disitulah terletak Bandara Internasional Helsinki Dan Peristiwa ini cukup Mengejutkan Karena Relatif jarang terjadi Sangat jarang terjadi Dan Sekolah itu Dianggap sebagai tempat yang aman Buat siswa Buat anak-anak Sehingga Beberapa Program Perundungan Karena sekolah juga rawan perundungan Bahkan Sekolah pun Membuat program Bukan sekolah Ada sebuah institusi Membuat program Anti-perundungan Yang dipakai Di banyak sekolah Sehingga Setidaknya Itu memberikan Satu Apa ya Satu jaminan Situasi Bahwa sekolah Adalah tempat yang aman Buat anak-anak Tetapi Apa yang terjadi Di awal bulan April Lalu Cukup mencengangkan Banyak orang Cukup Apa ya Menstimulasi orang Untuk melihat Eh Ada apa ya Seperti itu Tetapi Bahasan saya kali ini Tidak akan Masuk ke ranah itu Karena memang Saya tidak ada Tendensi Atau tujuan Untuk Membahas Secara detail Kemudian juga Melakukan investigasi Terhadap hal ini Tidak Tetapi Saya akan Menyampaikan Hal-hal yang terjadi Setelah Sehingga Ini juga Bisa menjadi Pembelajaran Bukita semua Satu hal yang menarik Gitu ya Kalau kita membaca Dan mengikuti Berita-berita yang disampaikan Di media lokal Disampaikan bahwa Ketika Kasih ini terjadi Siswa-siswa ini Di Apa ya Mereka tidak tahu Apa yang masih Dikerjakan Sehingga Mereka ini Di Dievakuasi Begitu Dimasukkan ke dalam Sebuah Kelas Dan Ada guru yang menjaga Di depan kelas Itu Situasinya cukup Mencekam Menurut media Anak-anak Apa ya Mereka Panik Mereka tidak tahu Apa yang dapat Dikerjakan Bahkan Sempat Apa ya Beberapa Mengalami Terpon juga Setelah itu Tapi Situasinya Begitu Apa ya Begitu cepat Terjadi Sehingga Sekolah ini juga Mungkin tidak Sempat Memikirkan Apa yang dapat Dikerjakan Sehingga Langkah yang Mereka lakukan Saat itu adalah Segera mengevakuasi Anak-anak yang Masih Aman ini Kedalam sebuah Ruangan Di kelas Kemudian dijaga Karena peristiwa Peristiwa itu Penembakan itu Memakan korban Di awal Ada Tiga Siswa Yang Mengalami Luka berat Dan Beberapa hari kemudian Setelah itu Di antaranya Meninggal dunia Pelakunya Masih Kecil Begitu ya Umur 89 tahun Tetapi Itu terjadi Sehingga Mereka Belum pernah Membayangkan Akan terjadi Peristiwa ini Sehingga Tidak tahu Apa yang Mesti dilakukan Lalu Apa yang Berubah Dan itu yang Akan Kita bicarakan Pada hari ini Dua kali Dalam setahun Siswa-siswa Di Sekolah Di Finlandia ini Mereka Mengikuti Latihan Menghadapi Situasi Yang Emergensi Jadi Dua kali setahun Setidaknya Dan Skenario Yang Dibuat Itu Berhubungan Dengan Kebakaran Memang Saya Belum Pernah Mendengar Kasus Kebakaran Di sekolah Tetapi Setiap Tahun Pasti Ada yang Namanya Latihan Menghadapi Situasi Kepakaran Ini Sehingga Biasanya Satu minggu Sebelum Tangga Yang Ditetapkan Sekolah Akan Mengirimkan Informasi Melalui Sebuah Media Yang Namanya Wilma Saya Sudah Bahas Itu Nanti Ada linknya Disini Ada link Disini Wilma Ini Menjadi Sebuah Sarana Komunikasi Yang Digunakan Oleh Sekolah Untuk Berkomunikasi Dengan Orang Tua Dan Juga Dengan Siswa Yang Sudah Lebih Besar Dan Melalui Media Ini Sekolah Menginformasikan Kepada Orang Tua Eh Tangga Sekian Sekolah Akan Mengadakan Latihan Simulasi Menghadapi Sosik Kepakaran Kenapa Menjadi Beritaukan Karena Mungkin Ada Hal Yang Senti Terkait Anak Anaknya Misalnya Anaknya Itu Pernah Trauma Dengan Bunyi Bel Yang Berdering Karena Alam Kepakaran Misalnya Dan Itu Dapat Disiang Lebih Jauh Dan Ini Menjadi Satu Program Yang Dikerjakan Dua kali Minimal Dalam Setahun Jadi Biasanya Dikerjakan Itu Di Di Akhir Musim Dingin Atau Di Awal Musim Semi Dan Biasanya Di Awal Tahun Adelan Juga Jadi Sekineralnya Adalah Pada Jam Setelah Ditentukan Ini Udah Tos Ya Anak Jadi Bukan Kaget Begitu Tetapi Mereka Sudah Tahu Bahwa Akan Ada Simulasi Terkait Dengan Kebakaran Ini Kemudian Pada Jam Yang Ditetapkan Maka Alarm Ini Berdering Ketika Alarm Ini Berdering Maka Guru Guru Akan Mengarahkan Anak-anak Ini Untuk Berbaris Kemudian Keluar Dari Ruangan Secara Teratur Mereka Tidak Untuk Panik Memang Tidak Panik Biasanya Karena Ini Hanya Sebuah Latihan Berbeda Dengan Situasi Yang Sesungguhnya Dan Siswa Yang Lebih Besar Biasanya Di Perbantukan Untuk Menolong Adik-adik Berbaris Kemudian Mereka Akan Berkomun Di Sebuah Lokasi Tentu Selama Beberapa Menit Kemudian Disana Ada Briefing Ada Penjelasan Tentang Kebakaran Bagaimana Dan Sebagainya Kemudian Mereka Kembali Ke Kelas Biasanya Proses Ini Memakan Waktu Sekitar Dua Slot Pelajaran Jadi Kira-kira Sekitar 90 Menit Prosesnya Ini Walaupun Sudah Tahu Sudah Biasa Mungkin Karena Setahun Dua Kali Maka Mungkin Ada Anak Yang Gini Aja Kok Tapi Mereka Tetap Kerjakan Itu Jadi Ada Simulasi Simulasi Yang Dikerjakan Untuk Menghadapi Kebakaran Ini Dan Itu Yang Mereka Kerjakan Terkait Dengan Masalah Keamanan Itu Merespon Peristiwa Penembakan Yang Terjadi Di Daerah Fanta Tadi Di Awal Bulan April Ini Maka Pemerintah Melalui Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Melakukan Satu Perubahan Bukan Perubahan Memodifikasi Artinya Di Sekolah Ini Selain Mereka Latihan Menghadapi Kebakaran Mereka Juga Ada Latihan Menghadapi Kemungkinan Kalau Terjadi Kasus Penembakan Sekolah Lagi Sehingga Siswa Ini Tidak Kaget Tidak Panik Mesti Ngapain Tapi Mereka Tau Apa Yang Mesti Dikerjakan Guru Juga Demikian Supaya Guru Juga Bisa Mengantisipasi Hal Apa Yang Mesti Dikerjakan Terkait Dengan Hal Ini Oleh Karena Itu Disulah Semacam SOP Begitu Yang Dipakai Untuk Menjalankan Simulasi Seperti apa Seharusnya Dan Di dalam Prosesnya Ini Mereka Juga Melibatkan Orang Yang Sekolah Menjadi Security Dikerjakan Menjadi Bagian Cukup Menarik Karena Sekolah Ini Juga Secara Dinamis Mengikuti Hal Apa Yang Terjadi Kemudian Ada Update Kemudian Anak Juga Diingatkan Dilatih Dan Seterusnya Ini Menjadi Bagian Penting Yang Saya Mau Sampaikan Setelah Khusus Bagian Yang Pertama Karena Memang Hampir Tidak Pernah Terjadi Penembakan Di Sekolah Seingat Saya Di Media Disampaikan Sebelum Peristiwa Ini Pernah Terjadi Dua Kali Dan Di Dua Kali Peristiwa Sudah Cukup Lama Pelakunya Menembak Dirinya Sendiri Tapi Yang Ini Tidak Demikian Dan Sekali Lagi Antisipasi Dikerjakan Itu Kemudian Mereka Memutuskan Untuk Oke Berarti Kita Perlu Mengorganisir Sebuah Latihan Tentu Bagaimana Ketika Nanti Terjadi Misalnya Terjadi Peristiwa Seperti Ini Lagi Supaya Siswanya Bisa Siap Sekolah Tidak Panik Tidak Kelengkap Dan Seterusnya Bagian Kedua Yang ingin Saya Sampaikan Terkait Dengan Peristiwa Penembakan Tadi Adalah Begini Jadi Setelah Peristiwa Terjadi Maka Sekolah Sekolah Ini Mengirimkan Informasi Kepada Kepada Orang Tua Jadi Sekolah Ini Menyampaikan Bahwa Khususnya Dari Sekolah Yang Terjadi Kasus Ini Sekolah Ini Mengirimkan Informasi Kepada Orang Tua Bahwa Sekolah Menyediakan Psikolog Yang Menolong Anak Ketika Anak Ini Merasa Trauma Tidak Takut Kesekolah Semangat Belajar Kemungkinan Karena Ada Rasa Takut Kalau Terjadi Penembakan Lagi Berkenau Jadi Korbannya Bagaimana Kalau Ya Misalnya Teman Dekatnya Meninggal Hal Ini Didukung Sekolah Dengan Menyediakan Psikolog Yang Bisa Menolong Siswa Untuk Menghadapi Sosial Berat Ini Tentu Saja Tidak Semua Orang Tidak Ingin Mengalami Sosial Buruk Ini Tetapi Kita Maksimak Antisipasi Dan Oleh Karena Itu Sekolah Menyediakan Psikolog Yang Bisa Menolong Anak Untuk Bisa Menghadapi Situasi Ini Kemudian Sekolah Juga Mendukung Memberikan Support Kepada Keluarga Korban Ada Ada Sekolah Yang Yang Bisa Menolong Yang Bisa Bisa Diajak Untuk Berbicara Terkait Dengan Hal Ini Di Sekolah-sekolah Yang Lain Yang Tidak Terjadi Kasus Ini Itu Juga Timbul Semacam Kehebohan Sehingga Sekolah Merasa Perlu Untuk Menyatakan Kepada Orang Tua Bahwa Sekolah Punya Psikolog Yang Bisa Menolong Anak Untuk Menghadapi Situasi Terus Emangnya Sekolah Bayar Psikolog Khusus Itu yang Menarik Di Finlandia Setiap Sekolah Itu Punya Guru BK Sama Dan di Indonesia Betul Tetapi Bedanya Adalah Kalau Guru BK Di Indonesia Rata-rata Bukan Rata-rata Sebagian Besar Guru BK Indonesia Itu Hanya Bekerja Menangani Siswa Yang Bermasalah Mencuri Nyontek Sering Bolos Berkelahi Kira-kira Demikian Sehingga Guru BK Di Indonesia Ini Itu Ada Sigma Negatif Yang Menempel Di Guru BK Ini Menangani Siswa Bermasalah Sehingga Kalau Ada Siswa Yang Berinteraksi Dengan Guru BK Maka Dianggap Dia Sama Bermasalah Nah Itu Membuat Guru BK Ini Kurang Populer Di Indonesia Tapi Saya Sudah Sampaikan Dalam Sebuah Etisi Terkait Dengan Masa-masa SMP Itu Ada Sampaikan Guru Guru BK Ini Punya Peran Yang Menolong Mereka Untuk Mengenal Dirinya Menolong Mereka Untuk Mengenal Dunia Kerjaan Sebagainya Bahkan Mengajak Sini Berbicara Satu-satu Nanti Ketika Nanti Mau Kemana Demikian Terkait Dengan Psikolog Ini Maka Sebenarnya Psikolog Yang Disediakan Persekolah Adalah Guru BK Ini Guru BK Pasir Psikologi Anak Dan Psikologi Anak Ini Menolong Guru BK Bisa Berinteraksi Dengan Anak-anak Sekolah Ini Bisa Mengajak Berbicara Bisa Memberikan Motivasi Semangat Dan Seterusnya Saya Kok Juga Yakin Bahwa Guru BK Di Indonesia Juga Punya Potensi Yang Sama Saya Mengatakan Bahwa Di Indonesia Akan Terjadi Kasus Penembakan Lagi Enggak Tetapi Proses Counseling Ini Yang Saya Mau Sampaikan Artinya Keberadaan Guru BK Di Sebuah Sekolah Ini Bukan Sebagai Sebuah Pelengkap Tetapi Menjadi Bagian Integral Bagian Keseluruhan Dari Sebuah Sekolah Untuk Bisa Berjalan Dengan Smooth Berjalan Dengan Enak Dengan Nyaman Kenapa Karena Keberadaan Mereka Menolong Siswa Untuk Belajar Dengan Lebih Baik Lagi Itu Yang Saya Harapkan Jadi Saya Melihat Bahwa Peristiwa Penembakan Yang Terjadi Di Fanta Memang Menjadi Peristiwa Yang Bisa Dianggap Mencoreng Wajah Pendidikan Di Finlandia Yang Dianggap Memiliki Sistem Pendidikan Yang Terbaik Di Dunia Tetapi Kita Menyadari Bahwa Tidak Ada Gadi Yang Tak Retak Demikian Ketapa Patah Dan Sistem Juga Akan Terus Disempurnakan Di Lebih Baik Lagi Setidaknya Ada 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 Yang Kita Bisa Belajar Saya Juga Meyakini Bahwa Sekolah Di Indonesia Pun Juga Menghadapi Tantangan Tetapi Bagaimana Kita Menghadapi Tantangan Ini Supaya Sekolah Ini bisa Menjadi Lebih Baik Lagi Tempat Yang Lebih Aman Menjadi Tempat Yang Cocok Buat Anak Ini Bertumbuh Dan Belajar Dan Menjadi Bagian Yang Apa Ya Penting Di Dalam Dumbuh Kembang Seorang Anak Khususnya Buat Anak Anak Yang Masih Kecil Jadi Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Terkait Dengan Edisi Seri Pendidikan Di Finlandia Buat Yang Penasaran Tentang Beritanya Anda Bisa Cari Di Media Lokal Berbahasa Inggris Yang Ada Di Finlandia Tetapi Setidaknya Kita Bisa Belajar Sesuatu Yang Baru Dan Dari Yang Baru Ini Kita Mau Mengerjakan Apa Apa Yang Kita Ambil Pelajaran Yang Menarik Dari Semuanya Itu Juga Yang Saya Sampaikan Seri SPF Libur Dulu Selama Dua Bulan Nanti Sambung Lagi Di Bulan Agustus Ambil Jumpa